Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sahabat semuanya dimanapun sahabat berada Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat Sahabat madrasa terutama guru-guru yang sudah sertifikasi dan sudah in passing Dan masih menunggu pencairan dana TPG yang sudah di in passing kan Karena kemarin yang pencairan bulan September masih dana TPG yang 1,5 Ya sahabat semuanya informasi terbaru dari kementerian agama tidak ada Tapi saya hanya berspekulasi secara sendiri ya Atau bersepektif dalam diri saya sendiri Bahwa pencairan TPG yang sudah di in passing kan ini Kalau melihat dari SK yang terbit di tanggal 1 September Maka harusnya tanggal 1 September atau bulan September, bulan Oktober, November, dan Desember Ini sudah layak untuk mendapatkan tunjangan profesi yang sudah di in passing kan Sesuai dengan jabatan golongan sahabat masing-masing Kalau belum dibayarkan berarti akan ada terhutang Nah kalau yang bulan September kemarin belum terbayarkan Yang gaji TPG in passingnya maka akan dijadikan terhutang Kalau misalkan sampai bulan November masih dibayarkan 1,5 Berarti sahabat terhutangnya 3 bulan in passingnya Misalkan sampai bulan Desember juga masih belum terbayarkan Masih ini 4 bulan ini akan terhutang Terhutangnya bagaimana? Perhitungannya seperti ini sahabat semuanya Kalau misalkan sahabat golongan 3A yang mendapatkan 2.579.400 Atau 2.574.900 Maka sahabat kurangi yang 1,5 itu sisanya berapa? Itu yang terhutangnya Kalau terhutangnya 3 bulan tinggal dikalikan 3 bulan ya sahabat semuanya Contoh perhitungannya seperti ini simak baik-baik ya sahabat Kalau gaji sahabat golongan 3A 2.574.900 Sedangkan mendapatkan bulan September itu cuma 1,5 Maka sahabat 2,5 ini diambil 1,5 Maka kekurangannya kemungkinan kira-kira adalah 1 jutaan Nah kalau kekurangan 1 jutaan Maka sahabat tinggal berapa bulan nih sahabat belum dibayarkan TPG yang sudah diin passingkannya Misalkan 3 bulan maka 1 juta itu dikalikan 3 bulan Maka dapat 3 juta kekurangan atau terhutang TPG in passingnya Nah perhitungan secara perspektif saya sendiri seperti itu ya sahabat Tapi kita masih menunggu nih bagaimana dari Dirjen GTK Apakah proses revisi anggaranya sudah selesai atau belum Mudah-mudahan semua selesai di bulan Oktober ini Atau November paling lambat lah agar gaji TPG yang in passing ini Bisa dibayarkan sesuai dengan SK 1 September ya sahabat semuanya Itu saja informasi kali ini sahabat Sekali lagi kalau ingin ada yang ditanya silahkan tulis di kolom komentar Kalau informasi ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman sahabat semuanya Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe Like, komen, dan share Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton